Ini parah nih Tendang, tendang Saya kalau ingat ini selalu pengen ketawa Sejak dulu saya kurang suka dengan orang ini Yang pencitraannya itu seperti cewek Yang makeupnya terlalu tebal Tiga hari, dua malam, tiga hari Kalau karena sesuatu pasti tidak kena hati Jelas ini cuma pencitraan Ini bukan lagi soal bahwa kemunafikan Anies terbongkar Tapi apa Anies berani jujur? Saya tak yakin Padahal hampir pengsa Anies tetap ogah poluk emak-emak gigi reges Baru jadi bakal calon presiden saja Yang belum jelas dapat tiket capresnya Apalagi nanti benar-benar jadi capres Naudzubillah kalau sampai jadi presiden Namun belakangan ini viral di media sosial Sebuah video yang perlihatkan Anies Menolak berjabat tangan dengan warga Alih-alih ditanggapi Mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlihat menolak Dengan menarik tangannya Sembari berjalan keluar Tanpa kita kepo sekalipun Belan-belan alam akan menunjukkan Ini parah nih Tendang, tendang Betapa munafiknya Anies Atau malah lebih parah ada kesan Anies ini dikerubuti pendukungnya itu Hanya settingan doang Tarik pertarungan ini Jangan ini adalah soal sekedar soal dia Zaman Pak SBI ikut konvensi Zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi Zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo Zaman Suria Palo ikut Suria Palo Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar Dari sekedar saya harus jadi Anies agak peluk Emak bergegirai keus bikin mewek Kau turun melo Apalagi ya si emak hampir pingsan Peristiwa yang membuat perasaan Jadi miris ini terjadi Di Taman Alun-Alun Kapuas Kota Pontianak Kalimantan Barat 18 Februari 2023 Penuh cemerungut si emak Berusaha peluk sang pujaan Senyum termanis pun dipersembahkan Tapi sayang Anies Baswedan justru Beringsut menjaga jarak Seperti yang diketahui Anies Rashid Baswedan Salwa ribuan relawan setianya Di Taman Alun Kapuas Pontianak Kalimantan Barat Sabtu 18 Februari Kegiatan bertajuk senam sehat Bersama Anies Baswedan Didatangi oleh ribuan pengunjung Dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat Sejak saya hadir ke Kalimantan Barat kemarin Mendapatkan sambutan yang luar biasa Warga Pontianak Semangat Untuk Perubahan Terang Anies satunya apa Para pendukungnya Anies Baswedan menjelaskan Ketatangan ribuan pendukungnya itu Melebihi jumlah yang disampaikan Penyelenggara dari sebelumnya Sebelum kejadian ibu-ibu Yang tidak dipeluk Anies ini Ada juga video Anies Baswedan Dimana Anies Baswedan terlihat Menolak cobotan tangan Dengan warga yang kini viral Di media sosial Video itu berdurasi 5 detik Anies Baswedan tampak menggunakan Peci berwarna hitam Yang sementara berjalan keluar Dari salah satu tempat Namun tidak diketahui secara pasti Dimana lokasi pengambilan video tersebut Saat akan keluar Tangan Anies Baswedan Tiba-tiba ditarik warga Yang tampak memakai Peci warna putih Warga itu bermaksud Ingin bersalaman Dengan Anies Baswedan Saat itu Anies Baswedan Terlihat menolak Dengan menarik tangannya Sembari berjalan keluar Video tersebut pun banyak Menuai pro dan kontra Di masyarakat Saat itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Beralasan Bahwa Anies Baswedan Tidak bermaksud menolak Coba tantangan Dengan Anies Baswedan tersebut Anies Baswedan menolak Bercoba tangan Karena tangannya Sedang kotor Menurut Ali Pak Anies Selagi kotor tangannya Kata Ahmad Ali Saat dikonfirmasi 1 Februari 2023 Ali menjelaskan Anies Baswedan menolak Berjabat tangan Untuk menghindari warga Ikut terkena tangannya Yang masih kotor Jadi menghindari Jabat tangan Supaya orang lain Tidak kotor tangannya Ujarnya Video bakal Calon Presiden Dari Partai Nasdem Anies Baswedan Yang sempat viral Beberapa saat lalu Bersalaman Dengan warga Unggahan video viral Sebelumnya Anies Baswedan Terlihat ogah-ogahan Berjabat tangan Dengan seorang warga Disorat tajam Kini setelahnya Juga muncul video lagi Saat Anies Baswedan Tampak berbeda Dan berbanding terbalik Dari yang sebelumnya Dalam video tersebut Terlihat Anies Bersama timnya Kompak memakai Rompi biru Dongker Dan gemeja putih Terlihat Anies Baswedan Dengan wajah sumberingah Dan senyum terkembang Menerima salam Serta cium tangan Dari warga Selain itu Anies Baswedan Juga melampaikan tangannya Ke arah warga Yang melihatnya Dari kejauhan Atau di pinggir lapangan Senyuman lebar Dilepas dari wajah Anies Yang masih terus Menyelami warga lainnya Saat dia berjalan Video itu Disorat tajam Juga dinilai Hanya berpura-pura Merakyat Oleh pengamat politik John Sitorus Menurut John Sitorus Sikap sumberingah Anies itu dilakukan Saat Sang mantan Gubernur DKI Jakarta Itu karena mengetahui Ada kamera Yang merekam perilakunya Sementara itu Saat kamera Tim kampanye Lagi on Pura-pura Merakyat Dimulai 3, 2, 1 Ups Kata Admiduk17 Di akun twitternya Pada minggu 29 Januari Video viral sebelumnya Soal Anies Yang uga-ugahan Salaman dengan warga Juga sempat Dikritik oleh John Dia menilai Bahwa sebuah jiwa Merakyat Memang tidak bisa Berpura-pura John menyebut Anies Apabila tidak ada Kamera akan memasang Wajah aslinya Yang cemberut Jika merakyat itu Memang tidak bisa Pura-pura Begitu ada di belakang Kamera Dan di luar skenario Maka wajah asli Auto keluar Cemberut Tulis Admiduk17 Dilihat pada Kamis 26 Januari John juga menilai Anies tidak ingin Berjapot tangan Dengan rakyat Karena berasal Dari kalangan elit Sejatinya yang demikian Tidak suka tangannya Bersentuhan Dengan rakyat Karena dia bukan Lahir di kalangan Dan rakyat Dia lahir di kalangan Elit Tandasnya Lebih lanjut John Citorus juga Menyebutkan bahwa Sikap Anies Tidak hanya Satu dua kali saja Secara belak-belakan John bahkan Menyampaikan bahwa Tindak tanduk asli Anies Memang begitu adanya Bukan sekali Kedua kali Saya lihat Dia begini Dulu sering Perhatiin Dari dekat Saat ada pertemuan Aslinya Ya begitu Ungkapnya Di kolom komentar Seperti yang terlihat Dari Twitter Ad Boss Purwa Anies dalam video yang tampak Mengenakan kemeja putih khasnya Menjelaskan soal relawan Yang menjadi tumpuan Dalam perubahan Relawan itu Orang-orang yang terpanggil Untuk mau berbuat Dan mereka melihat Harapan perubahan Kami rasa ini Sebuah kehormatan Dari dulu Saya selalu mengatakan Relawan ini Tidak dibayar Bukan karena Tidak bernilai Justru karena Tidak ternilai Tidak bisa dinilai Dengan rupiahnya Jelas Anies Anies pun mengapresiasi Relawan yang ia maksud Walaupun tidak terlihat Anies bilang Para relawan Punya andil Dalam perubahan Tidak hanya Duduk diam Menonton Saya sampaikan Pada relawan semua Anda mungkin tidak terlihat Tetapi Anda bisa katakan Pada semua Bahwa saya ikut Dalam bagian Yang mengubah Tidak cuma duduk Diam menonton Dan republik ini Diisi oleh orang-orang Yang seperti itu Bebernya Kata dia Relawan yang bekerja Tidak terlihat Beberapa dalam Menegakkan republik Namun begitu Dalam buku sejarah Hanya dituliskan Beberapa toko saja Yang kita tahu kan Beberapa toko-toko aja Yang ditulis dalam sejarah Yang bekerja ratusan ribu orang Jutaan orang Semuanya Relawan Spirit itu Yang kita bangun sekarang Alhamdulillah Jumlah relawan kita Sangat banyak Betul-betul bekerja Secara sukarela Bucara Anies Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton